Hai, sahabat-sahabat disabilitas, khususnya turunan netra, dan teman-teman non-disabilitas. Ya, apa kabar? Gak berasa, udah di hari Jumat ya? Oke, hari Jumat berarti kita waktunya untuk saya, bukan kita, saya untuk berbagi dengan teman-teman dengan sahabat-sahabat disabilitas, dengan cara bekerja, menggunakan laptop, dengan program pembaca layar. Oke, sekali lagi yang saya pakai adalah laptop Windows, Windows-nya Windows 10, home, lalu pembaca layarnya adalah NVDA dengan Office 2016. Oke, minggu lalu kita sudah mencoba melakukan proses penyimpanan file ya, dari Microsoft Word, dengan masuk ke folder di mana file itu akan disimpan. Karena kalau tidak, nanti teman-teman akan kebingungan adanya di mana. Jadi, dengan cara yang kemarin, kita bisa memilih folder yang kita pakai di mana, atau yang kita akan taruh file itu ada di mana. Hari ini, saya akan memberikan, saya menerusuri apa saja sih yang ada di Turbo, yang kita bisa terusuri dengan menggunakan tombol art untuk membuka menu ribbon. Mungkin di situ nanti ada banyak yang kita bisa pakai, khususnya ini saya akan ada di dua saja dulu. Jangan banyak-banyak, dan disclaimer-nya adalah begini. Saya akan memberikan yang biasa saya pakai. Maksudnya adalah proses ini bukan proses teman-teman untuk istilahnya semua fitur akan saya berikan, tetapi lebih banyaknya adalah penggunaan sehari-hari untuk mengerjakan tugas, atau membuat makalah, atau membuat yang kata sama dengan kerjaan, segala macam gitu. Jadi, bukan full penguasaan Microsoft Office, khususnya Microsoft Word. Tetapi, kita akan saya lengkapi sambil jalan. Tapi, pada umumnya yang akan saya berikan, ini adalah untuk teman-teman bagi atau sahabat-sahabat disabilitas metra bisa bekerja dengan menggunakan Microsoft Word untuk kesehariannya. Gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke share screen. Ijin sebentar. Oke, kita masuk ke mikroasa fordia. Oke, kita akan coba untuk menerusuri apa aja sih yang ada di dalam menu turba tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Kita akan bukanya dengan shortcut keyboard. Kalau teman-teman non-disabilitas, enak. Tinggal menggunakan mouse... Kita teman-teman non-disabilitas tinggal pakai mousepad atau trackpad yang ada di laptop-nya, ataupun menggunakan mouse. Kita tinggal arahkan ke atas. Seperti itu, kalau teman-teman non-disabilitas tinggal pakai pointer saja. Kalau kita, sahabat-sahabat disabilitas metra, kita menggunakan shortcut keyboard dengan menekan tombol alt, baik itu tombol alt sebelah kanan maupun tombol alt sebelah kiri yang ada di dalam keyboard untuk masuk atau membuka menu ribbon. Kita coba ya. Oke, home. Shortcutnya adalah hak. Maaf. Jadi, di pertama kali begitu kita menekan tombol ribbon akan berada di home. Sekali lagi saya coba. Dari tombol home tadi atau menu ribbon tadi untuk masuk ke lembah kerja dengan menekan escape yang ada di pojok kiri atas keyboard sekali untuk masuk ke lembah kerja. Kita coba lagi tekan tombol alt. Oke. H. Kita akan teruskan ke sebelah kanan. Ada apa sebelah kanannya? Insert tab, select to alt. F3 of 11. Insert dengan ini, insertnya ada huruf N. Draw tab, select to alt. GI4 of 11. Draw. GL. Design tab, select to alt. G5 of 11. Design. Layout tab, select to alt. P6 of 11. Layout. References tab, select to alt. S7 of 11. References. Mailing tab, select to alt. M8 of 11. Ini mailing atau mail. Berguna buat teman-teman yang biasa membuat undangan. Untuk ada kondisinya ada murmur untuk proses sekali bikin surat bisa untuk banyak orang gitu. Tinggal meski nama-namanya aja. Maka begitu kita enter akan langsung muncul tuh semua. Nanti kita akan belajar di berikutnya ya. Review tab, select to alt. R9 of 11. Review. Review tab, select to alt. W10 of 11. Untuk menampilkan. Help tab, select to alt. Y11 of 11. Ini help tentunya untuk program bantuan yang ada di Microsoft Word. Comments collect, see and respond to comments in this document. Comment. Share toggle button, not press share, share this document. And see who it's shared with. Alt, ZS. Share document. File tab, button alt. F1 of 11. Ini file. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang lain. Karena nanti saya akan kasih tau bedanya. Tapi ini ada sedikit berbeda dalam eksekusinya gitu teman-teman. Kanan lagi. Review tab, tab control expanded. Home tab, select to alt. Page 2 of 11. Kembali ke home. Oke. Nah, untuk masuk ke dalam menu-menu apa aja yang ada di dalam home, kita menggunakan tombol tab. Atau tombol tabulasi untuk masuk ke dalamnya. Kita coba ya. Pertama kali ada di. Bisa dua shortcut-nya. Ini ada paste untuk paste. Atau bahasa Indonesia-nya adalah untuk tempel. Ada dua shortcut-nya. Ada control vector atau control V. Atau kalau memakai ribbon ada menekan tombol alt, lalu huruf H, lalu huruf V gitu. Ada dua shortcut-nya. Mohon maaf, ini saya memakai bahasa Inggris default-nya. Bukan memakai bahasa Indonesia. Karena kemarin sempat dibikin ke bahasa Indonesia. Saya bingung. Saya bingung untuk shortcut-nya. Karena pasti ada sedikit yang berbeda gitu. Untuk beberapa shortcut ada yang berbeda. Jadi, saya kembali ke bahasa Inggris. Karena menurut saya, Ini buat saya lebih mudah untuk Apa saya hafalnya pakai bahasa Inggris soalnya. Jadi, mudah buat saya. Oke, kita tap lagi. Cut button available cut. CTRL plus X. Remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. Alt, H, X, CTRL plus X. Cut. Atau memotong. Jadi, bedanya dengan copy yang akan tetap berikutnya. Bedanya dengan copy adalah Misalkan kita meng-copy satu kalimat gitu ya. Satu kalimat. Kalau kita copy kan kalimat itu masih ada. Tapi kita pindahkan ke bawahnya. Tapi kalau cut. Cut itu kita memotong kalimat yang kita block. Kita pindahkan ke bawahnya. Nah, yang atasnya kosong. Jadi, nanti kita praktekin. Jadi, saya untuk paste, untuk cut sama copy yang saya praktekkan sekarang. Jadi, kasih tahu dulu. Nanti saya praktekkan dulu. Lalu kita lanjut ke menu-menu lainnya. Oke, coba ini. Apakah ingin dengan copy berikutnya? Copy button unavailable copy. CTRL plus C. Put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. Oh, H. C1 CTRL plus C. Oke, copy ya. Ctrl C. Atau kebahasa Indonesia-nya adalah salin. Tadi cut, bahasa Indonesia-nya potong. Paste, bahasa Indonesia-nya adalah tempel. Oke, saya escape. Microsoft Word documented multi-line page one section one link. Oke, kita akan coba ketik menggunakan 10 jari yang kemarin saya sudah upload ya di YouTube. Teman-teman bisa cek di channel saya Oki underscore Prasetyo 27. Saya Eja. O-K-K-Y underscore P-R-A-S-E-P-Y-O 27. Masuk ke playlist. Cari di playlist belajar komputer bicara. Di situ cari video judulnya mengetik 10 jari. Teman-teman bisa cek di situ. Jadi, bagaimana caranya mengetik 10 jari sudah saya upload di video 2 minggu lalu kalau tidak salah. Oke, sekarang kita coba ketik. Kita coba ketik berapa kalimat. Lalu kita akan perhatikan untuk proses salin, potong, maupun tempel. Oke, kita ketik. H-I-I space. N-N-N-A space. A-Y-A space. O-K-K-Y-O-K-P-R-A-S-E-P-Y-O. Presennial space. Space, comma, space. S-A-Y-A-S-I-L-A-S-E-P-Y-O. Masalah, kan? Oke, untuk menghapus, teman-teman, satu kata itu kita bisa pakai base space, menghapus satu huruf atau satu karakter. Tapi kalau untuk menghapus satu kata, teman-teman tidak bisa menggunakan control dan base space. Bentar, saya coba. Speed command key is on. Oke, jadi misalnya ini adalah kata Danus sama dengan untuk melakukan, mengecek di yang sudah ketik-ketik, apa sih? Dengan control, bisa control panah kanan, panah kiri, atau control panah atas, panah bawah. Kita coba cek. CTRL plus left arrow saya, CTRL plus left arrow, comma, CTRL plus right arrow saya, CTRL plus right arrow, line feed. Nah siap, kosong sebelah kanannya. Kita akan penghapusan untuk satu huruf, backspace saja. Untuk dia menghapus space, atau menghapus spasi. Nah, satu huruf, satu huruf. Jadi kalau kita menghapus satu kata, tambahkan saja, control, lalu backspace. Itu sudah terhapus satu kata. Oke, kita coba lagi ya. Kita ketik lagi. Salah kan. Nah, ini saya nggak tahu settingannya di mana, karena saya coba berkali-kali setting di NVDA-nya, karena ini pasti di NVDA-nya, bukan di Microsoft Word-nya. Saya berkali-kali coba saya melakukan settingan, tapi setiap kali kita habis salah mengetik, lalu kita hapus, dan kita lanjutkan mengetik di kata yang sama, yang dibacakan adalah dari kata terakhir yang kita hapus, atau kita petik-petik ke belakang. Contoh tadi kan, tadi kan kita tulisnya, CTRL plus left arrow C, right arrow left arrow S, right arrow E, right arrow O, right arrow R, right arrow A, right arrow N, right arrow G. Iya kan. Misalkan ini saya hapus lagi, tapi saya hapus pakai backspace, lalu saya hapusnya di huruf A, A setelah huruf R. Jadi A, N, G, tiga huruf terakhir. Backspace G, backspace N, backspace A. Nih, kan. Left arrow R, left arrow O, left arrow E, left arrow S, right arrow E, right arrow O, right arrow R. Iya kan. Right arrow right feed. Oke, right arrow N, right feed saya petik A, N, G. Lalu saya spasi. Bacanya A, N, Bukan seorang, tapi A. Jadi teman-teman, di sini harus agak jeli, karena saya, sekali lagi saya belum tahu apakah ini ada pengaruh di settingan, tapi saya justru sudah mencoba mencettingnya. belum bisa ketemu yang sesuai. Jadi kalau teman-teman sahabat-sahabat atau sahabat-sahabat disabilitas netra, ada yang nonton video ini dan mengetahui cara mencettingnya, boleh komentar di bawah ya. saya tunggu. Suara. Tuna netra. U A M E T R A K A T E T O R I L O W V I S I O N Of vision Okay S A Y S U D A H Space M E N D A OFI Space Nah vagy K O T Z Z C T T MAC Space Con D K O T T S I I Space nanti kita ini kita edit yang belakangan dari selamat menikmati terima kasih jadi kita coba baca orang tadi dari awal nah seharusnya ini jadi kayanya membuka karena kita lagi proses belajar gitu ya baru proses kalimat berikutnya adalah tadi hai nama saya gitu ya nah kita bisa memindahkan yang ini adalah percobaan kedua dari program baca layar ini dengan menggunakan perintah potong dan tempel karena kalau kita menggunakan kopi ini akan tetap ada kita pertama kita coba pakai kopi dulu nanti berikutnya baru kita pakai potong dan tempel oke caranya adalah gini ada di pojok ada di kata atau huruf i lalu teman-teman untuk memblok atau menandai ya bisa dibuang menandai ke kayanya ini ada dua cara yang ada tiga bahkan kalau untuk teman-teman satu kata satu huruf demi huruf menggunakan tombol shift lalu shift itu bisa shift kanan shift kanan shift kiri disesuaikan saja sesuai 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 dengan 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 apa dengan kebiasaan untuk satu huruf demi huruf kita coba ya ini sudah tertandai atau terblok huruf itu shift plus right arrow and selected 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 ini satu huruf demi huruf gitu nah kalau untuk yang menandainya apa warna apa tergantung dari background teman-teman sahabat-sahabat disabilitas temen apa tergantung backgroundnya kalau saya karena begitu saya adalah hitam maka penandainya itu putih tapi kalau temen-temen pakai background warna putih maka penandainya bisa jadi hitam segitu jadi masing-masing beda dan tergantung tema atau TN yang dipilihnya gitu ya kita coba ulang lagi untuk saya akan makan cara yang kedua itu memblok atau memblok dengan kata perkata ya kita berhasil nah untuk kata perkata itu menekan tombol shift lalu tambahkan tombol kontrol dengan panah kanan langsung ini selected adalah selected ini walaupun tidak dibacakan spasinya terselected tapi spasinya pun ikut selected udah terselected jadi udah semuanya gitu yang kedua nah untuk memblok atau menandai satu kalimat utuh satu baris utuh itu ada bisa dengan shift kontrol aduh panah bawah oke lalu ini kita salin tamakan dengan salin tadi ya salin kontrol per 10 C oke copy copy kita panah atas caranya kita enter dulu satu mau satu atau dua enggak apa deh dua kali enter kita tempel disini kontrol plus plus huruf V ya nah kita buktikan ya ada judulnya ya apa ada ini ada percobaan kedua menggunakan program membaca raya NVDA tapi yang di bawah tadi masih ada dan buktikan oke oke jadi perbedaannya antara copy dengan potong atau salin dengan potong adalah kalau salin kalimat yang aslin tetap ada sama kayak nanti kalau teman-teman melakukan proses salin di file atau folder misalkan teman-teman mau mindahin dari folder apa SSD teman-teman maaf 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 saya kesentuh apa namanya teman-teman mau mindahin folder dari folder yang ada di drive A misalkan atau drive C ke drive D misalkan itu kalau teman-teman pilihnya salin maka folder yang lama tetap ada di drive C tapi juga ada di drive D gitu oke saya akan hapus di yang di atas oke ok ini ini Kita blok ini. Sudah, terselected. Untuk menghapus, ada dua, bisa dua, bisa menggunakan enter atau dengan tombol direct. Biasanya tombol direct itu ada di atas, tergantung dari laptop teman-teman. Itu bisa ada di paling pojok kanan atau kalau tombol power sudah ada di layout keyboard, biasanya sebelah kirinya keyboard. Bisa tombol power. Kita lakukan. Delete. Oke. Kita lakukan proses potong di sini. Kita potong. Ctrl plus buruk X. Kita paste di sini. Tapi yang di bawahnya sudah tidak ada lagi. Kita buktikan. Jadi, ini bedanya. Kalau teman-teman lakukan proses potong, maka seluruhnya akan dipindahkan ke tempat yang baru atau ke baris yang baru. Kalau di Microsoft Word. Tapi kalau di folder akan dipindahkan ke tempat atau folder yang, atau driver yang dipilih, teman-teman. Ini untuk proses potong, salin, dan kopi. Masih sederhana ya. Isinya masih, ya ini karena kenapa ini saya utamakan, dari proses pengetikan atau melakukan kerjaan di Microsoft Word, proses potong, proses salin, proses tempel, itu sering sekali kita lakukan. Entah kita salah, salah apa, salah naruh ketikan, atau salah naruh baris, ini yang dilakukan di proses editing biasanya, mengedit dokumen. Ini sering sekali. Jadi, ya ini yang pertama kali saya berikan gitu. Gitu turun teman. Sebentar, saya coba cek dulu jamnya. Lalu setelah ini, satu lagi saja, sebelum saya sudahi, kita kembali ke ribbon. Oke. Tadi sampai copy ya. Kita pilih dengan masukkan copy dulu. Oke. Sudah di copy. Ada di posisi copy, jadi sudah ya, proses protect-nya. Kita tap sekali. Ini nanti dulu, karena ini nge-print atau mencetak dokumen. Saya pikir nanti belakangan saja. tab office clipboard, button clipboard, see all the items you've copied to the clipboard. Alt, page, FO. Ini untuk meng-copy semuanya. Tab, font, alt, page, FF selected delivery. Nah, ini. Phone, atau jenis huruf. Kita bisa mengatur. Default-nya adalah caribri. Saat ini, di semua program office, maupun baik itu Microsoft Word, Microsoft Excel, maupun Microsoft PowerPoint. Default-nya biasanya ada di kalibri. Kita bisa, bisa rubah ini. Baik itu untuk, apa, untuk kayak semacam yang kita jadikan judul tadi. Kayak tadi, kalimat paling atas adalah ini. Ada percobaan kedua, itu kita bisa rubah jenis hurufnya. caranya kita pakaikan saja ya. Kembali ke lembaga kerja dulu. Kita blok lagi. Oke, kita tekan tombol add, masuk ke ribbon. Oke, kita masuk ke font tadi. Oke, cara mainnya dengan menggunakan panah bawah. Ini dari huruf A, abject-nya. Kalau teman-teman, misalkan mau ke, yang biasa dulu, default-nya ada times new roman, tinggal tekan huruf T. di tahoma. Di tahoma. Ini di tahoma. Times new roman. Oke, kita enter. Apakah benar sudah berubah jenis hurufnya? Gampang mengeceknya. Menggunakan tombol NVDA, itu bisa dengan tombol insert, atau caps lock. teman-teman menyettingnya nanti bagaimana. Bebas bisa di, dengan menggunakan tombol caps lock, sebagai tombol NVDA, atau tombol insert, sebagai tombol NVDA. Saya, men-setnya, ada tombol insert. Lalu, caranya, menggunakan tombol insert, atau tombol NVDA, dengan huruf F. Dia membacakan seluruh format yang ada. times new roman tadi ya, size-nya ada, biasanya 11. Enggak bold, jadi, masih yang standar. Oke. Kita lanjutkan dulu. Terus, yang bawahnya, gimana tadi, yang kain nama saya? Apakah sudah, masih di times new roman, atau masih di karibri? Kita cek aja. Untuk menghentikan, teman-teman, tekan tombol control ya. Kita cek lagi. Masih karibri. Gitu ya. Oke, kita fokus dulu di yang ini, percobaan. Kita edit di situ dulu. Ini kita blok lagi. Kita stopkan, dan menekan tombol control. Lalu kita tekan tombol off. font, kita tap sekali lagi. Size-nya. Kita bisa pilih, dengan menggunakan panah bawah. 14 saja ya teman-teman ya. Kita enter. Kita cek lagi. Pakai insert huruf F, atau NVDA F. Gitu. Dapat berhasil ya. Bawahnya gimana, Ki? Stopkan. Masih karibri, 11 poin. Ini untuk, kita bisa mengaturnya, bebas, bisa satu baris, atau satu kata, kita mau bikin beda, huruf beda, jenisnya beda, besar-besar beda. Bisa nggak? Bisa saja. Tapi kan PR ya. Jadi teman-teman tadi, saya recap ya, segini dulu ya videonya. Kita lanjutkan di berikutnya. Ini kita save aja dulu ya. Kita save. Oke. Kita kasih namanya apa ya. Apa namanya yang bagus? Percobaan satu ya. Oke. Kita tap. Perhatian wordpath. Kita enter di sini. Oke. Percobaan. Jadi minggu depan kita masih pakai ini ya, untuk lanjutin video berikutnya. Oke. Saya recap ya, teman-teman. Atau sahabat-sahabat disabilitas. Tadi kita sudah mencoba untuk meng-copy, atau sorry, men-salin, memotong, dan menempel. Lalu merubah jenis huruf dan ukuran huruf ya. Oke. Segini dulu video untuk malam ini, atau untuk hari ini. Maaf, malam ini lagi. Untuk hari ini, kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. ya. Memang untuk melakukan editing biasanya di bawah di akhir pekerjaan, di akhir ke proses pengetikan, tapi karena ini untuk proses belajar maka ya saya lakukan sambil praktek ya jadi gak akan banyak yang akan apa saya berikan dulu semuanya baru praktek gak tapi sebagian kayak tadi kan ada salin, tempel, potong diris huruf, ukuran huruf dengan prakteknya bagaimana gitu ya oke saya rasa cukup untuk hari ini kita ketemu di minggu depan terima kasih sudah menonton silahkan teman-teman untuk komen di bawah jika teman-teman merasa ada yang kurang jelas atau mau diskusi dengan saya cek saja kolom deskripsi saya akan menaruh email dan social media saya disitu teman-teman bisa kunjungi disitu untuk chat dengan saya ya sampai ketemu di minggu depan Oki pamit